Lantunan takbir terdengar mengema keras dari Masjid Babul Hoirot, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Senin 17 Juni pagi. Ratusan masyarakat pun antusias menyaksikan deretan hewan kurban berupa sapi dan kambing yang terikat di halaman masjid tersebut, sejumlah pria yang kompak berkaus putih kuning tampak sibuk mengasak pisau. Mereka juga bersiap dengan sejumlah tali tamali, di tengah persiapan itu, sejumlah warga pun berebut untuk berfoto dengan salah seorang pria yang baru datang ke lokasi penyembelihan hewan kurban. Dia adalah mantan gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan. Anis yang tampak mengenakan pakaian koko berwarna biru donker pun menyaksikan langsung prosesi penyembelihan hewan kurban dalam Idul Adha 1445H 2024M. Anis Baswedan diketahui berkurban seekor sapi seberat 916 kg di Masjid Babul Hoirot, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, setelah menunggu beberapa saat, Anis pun berkesempatan untuk menyembelih langsung sapi kurbannya sendiri. Anis pun tampak menyaksikan sapi hampir seberat satu ton itu digiring oleh panitia untuk menuju lokasi penyembelihan, sapi berwarna coklat itu sempat merontarontak tak ingin digiring menuju tampat penyembelihan. Namun, salah seorang, membujuk, sapi itu hingga akhirnya rubuh di dekat penyembelihan, Anis pun membuka golok bersarung hitam itu. Kemudian, mantan Capres pada Pilpres 2024 itu pun mendapat petunjuk dari panitia untuk melakukan penyembelihan, lantunan takbir pun berkumandang keras. Anis pun terlihat bersiap mengambil posisi untuk menyembeli dengan mulut mengucapkan doa dan ayat-ayat Al-Hur'an. Anis pun mulai mengambil posisi menyembeli sapi itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seru masyarakat yang menyaksikan itu, Anis pun menyembeli sapi dengan satu tarikan pisau. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.